Kabar menghijudkan datang di hari Senin tanggal 8 April 2024. Sebanyak 12 penumpang Grand Max tewas dalam kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek KM58. Seperti diketahui, kecelakaan tersebut melibatkan tiga kendaraan yaitu Grand Max, Terios, dan Bus Prima Jasa. Peristiwa itu berawal saat Grand Max yang berada di jalur kontraflow arah Cikampek mengalami masalah. Mobil tersebut kemudian berupaya untuk menepi di bahu jalan sebelah kanan di jalur B yang mengarah ke Jakarta. Namun, saat tendang menepi, Bus Prima Jasa dari arah Cikampek melaju dan tidak bisa menghindari tabrakan dengan mobil Grand Max. Sehingga Grand Max langsung tertabrak dan kemudian terbakar. Kemudian datang sebuah mobil Terios menabrak bus dan juga ikut terbakar. Kejadian itu mengakibatkan 12 penumpang Grand Max tewas pada saat kecelakaan. Semua jenazah korban langsung dilarikan ke RSUD Karawang. Dari pemantauan CCTV, terlihat mobil Grand Max mendadak tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga oleng ke kanan atau jalur Cikampek menuju arah Jakarta. Akibatnya, mobil Grand Max itu menabrak sebuah Bus Prima Jasa hingga kemudian terbakar dengan hebat. Evakuasi dilakukan dan dua korban teridentifikasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebutkan dari 12 korban meninggal, baru dua orang yang teridentifikasi. Dari identitas yang diketahui, baru dua orang yang teridentifikasi. Diketahui salah satunya memiliki KTP Ciamis dengan jenis kelamin laki-laki. Sementara data dari Inavis menyebutkan salah satunya berasal dari Kudus. Sementara itu diketahui juga ada korban luka-luka. Mereka merupakan penumpang Bus Prima Jasa. Diketahui satu orang luka berat dan satu lagi mengalami luka ringan. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat itu jelas membuat kedua arus lalu lintas menjadi sangat macet. Dari beberapa video yang beredar luas terlihat bahwa asap hitam membumbung tinggi dari mobil yang terbakar. Proses evakuasi saat ini masih dilakukan. Terlihat polisi, ambulan, dan jasa marga berada di lokasi kejadian. Selain itu juga terdapat alat berat untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Imbas dari kecelakaan tersebut, petugas menutup jalur kontraflow yang mengarah ke Cikampek. Disebutkan bahwa semua penumpang di mobil Grand Max meninggal dunia. Dan sampai saat ini masih dilakukan identifikasi terhadap semua korban. Beberapa media mengungkap ada 9 kantong jenazah yang dibawa petugas menggunakan 3 ambulans. Ada 4 korban dalam ambulans pertama dan 3 dalam ambulans kedua dan 1 dalam ambulans ketiga. Polisi menjelaskan sudah mendapatkan identitas pemilik mobil Grand Max dengan nomor polisi B163 sekian-sekian-sekian. Dan sesuai dengan data STNK yang ada, disebutkan bahwa pemilik mobil tersebut beralamat di Matraman, Jakarta Timur. Saksinya merupakan sopir bus primajasa menyebutkan bahwa pada saat itu ia sedang berkendara. Dan ia tidak mengetahui apa yang terjadi sampai tiba-tiba sebuah mobil Grand Max ada di hadapan mobil bus primajasa tersebut. Ia tidak bisa mengelak sehingga kemudian tabrakan tidak bisa terhindari lagi. Beberapa saat setelahnya, tiba-tiba saja ia merasa bahwa bagian belakang dari mobilnya itu ditabrak oleh mobil lain. Kemudian mobil terios tersebut terpental dan selanjutnya terbakar. Itulah informasi dari channel Tamaradel mengenai kecelakaan yang terjadi di tol Cikampek, kilometer 58. Duka cita mendalam dari kami atas peristiwa ini dan semoga peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan pada saat kita berada di jalan raya seperti melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil. Kemudian juga mengikuti semua rambu-rambu lalu lintas dan tetap berdoa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.